Satu unit mobil minibus menabrak salah satu ikon Kabupaten Purwakarta, yakni Patung Egrang, di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Negeri Kaler, Kecamatan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa, 13 Juni 2023, malam. Kecelakaan tersebut menyebabkan satu orang mengalami luka ringan, Kaur Bin Opsat Lantas Polres Purwakarta, Ibtu Jamal Nasir. Menyebutkan bahwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Ia mengatakan, peristiwa tersebut merupakan kecelakaan tunggal dan tidak melibatkan kendaraan. Lain, jadi kendaraan Toyota Innova dengan nomor polisi B2014 PKN yang dikendarai oleh Wahyudin, 45, ini melaju dari arah jalan baru menuju Pasar Jumat. Setiba di lokasi, sopir hilang kendali kemudian menabrak Patung Egrang. Ucap Jamal saat dihubungi Tribun Jabar.id, Rabu, 14 Juni 2023, yang mengalami luka ringan, kata Jamal, adalah pengendara itu sendiri, yakni Wahyudin. Jamal menyebutkan, kecelakaan tersebut menyebabkan kerugian material untuk bangunan Patung Egrang sekitar 10 juta rupiah. Menurut pantauan Tribun Jabar.id di lokasi kejadian, bagian bawah bangunan Patung Egrang yang merupakan kolam ikan dan tanaman hias mengalami kerusakan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!